Soeharto adalah salah satu sosok yang selalu dikaitkan dengan kesuksesan serangan umum 1 Maret. Meski masih penuh kontroversi, warga kemusuk Bantul tetap menganggap Soeharto sebagai pahlawan. Peringati serangan umum 1 Maret, warga dusun kemusuk kecamatan Sedayu Bantul gelar jalan sehat bersama selasa pagi. Dari anak hingga orang tua, antusias mengikuti acara yang memiliki panjang rute lebih dari 3 km. Peringatan serangan umum 1 Maret mempunyai makna tersendiri bagi warga dusun kemusuk. Di dusun inilah salah satu tokoh dalam serangan umum 1 Maret, Soeharto dilahirkan. Pak Erto adalah satu kebanggaan di disargo mulia ini, khususnya di kemusuk. Bagaimanapun, Pak Erto adalah sebagai, kita sudah menganggap sebagai pahlawan. Sosok Soeharto memang penuh kontroversi. Selain cerita tentang kepemimpinannya sebagai presiden selama 32 tahun, perannya dalam peristiwa serangan umum 1 Maret juga masih menjadi perdebatan. Namun bagi keluarga dan kerabat dekat, apapun versi ceritanya, Soeharto tetap dipandang sebagai pejuang bagi negaranya. Sebenarnya ini kan untuk pelajaran kepada generasi mendatang, untuk mengingat bahwa perjuangan dari para leluhur kami yang telah mendahului kami itu memang adanya seperti ini. Dan kalau menjadi kontroversi selama ini ya silahkan menilai bagaimana. Tapi kenyataan keluarga kami berjuang untuk negara. Soeharto lahir di Dusun Kemusuk 8 Juni 1921 dari pasangan Kerto Sudiro dan Ksukirah. Untuk mengenangnya, pihak keluarga membangun Museum Memorial Soeharto di Dusun Kemusuk Bantul tahun 2013. Selamat Nes Tioro melaporkan untuk NET. Selamat Nes Tioro.